Al-Fatihah Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan insya Allah ada jawabannya Bersama saya Ruzi Ardi yang akan menemani antum semuanya di tiga puluh ke depan Yang tentu saja kita akan membahas tiga pertanyaan yang sudah kita siapkan ya Dan nantinya kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan ini Jawabannya nanti akan kita bahas bersama-sama dengan para narasumber kita Yang insya Allah sudah sangat wakil dalam kelemuannya Ya sahabat kura muslim Tidak terasa ya tinggal menghitung hari menghitung jari Kita memasuki bulan suci Ramadan Tentu persiapan-persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini harus semakin kita kuatkan Ini adalah weekend ya weekend terakhir sebelum bulan Ramadan Apa-apa saja yang belum dilengkapi silahkan boleh dilengkapi di waktu senggang nanti Mungkin berbelanja kebutuhan pokok ya sayur atau segala jenisnya untuk kebutuhan sahur di hari pertama Kemudian juga bersih-bersih ya teman-teman ya Bersih-bersih sejadah dan lain sebagainya Kita untuk sholat berjamaah nantinya di ibadah terawi Dan lain sebagainya Banyak ibadah yang harus kita kejar untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya Sahabat kura muslim Seperti biasa ya di segmen yang pertama ini kita akan membahas satu pertanyaan terlebih dahulu Nah ini di segmen yang pertama ini kita akan membahas tentang story ya Story atau status di sosial media Nah sebelum saya bacaan detailnya Saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengundari di tengah-tengah umat untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046 Bila belum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penagama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang pertama ini kita coba hubungi Ustadz Muslim Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz bolehkah menulis status atau story di sosial media dengan bermaksud untuk menyindir seseorang? Mohon pencerahannya Ustadz Secara hukum boleh saja Perkataan, ucapan yang kita tujukan kepada orang Menurut ehmat kita itu bisa merubah Maka silahkan Akan tetapi secara umum Dikatakan merubah seseorang Secara di depan publik Di depan keramaian Di status yang dilihat oleh orang Yang kita tujukan kepada seseorang Maka secara umum Ini tidak akan merubah Karena orang yang disindir Akan merasa Malu Akan merasa direndahkan Maka bagaimana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Memerintahkan kepada seluruh para sahabat Untuk menulis surat Baik kepada Qaisar Rum Kepada raja yang di Rum Kepada seluruh raja-raja di negeri yang lain Maka mereka Dikirim untuk Mendakwahi mereka Untuk menasehati mereka yang tidak diketahui oleh orang lain Sehingga dikatakan salah satunya adalah najasi Masuk Islam Dan tidak ada satu orang pun yang tahu Sehingga dikatakan rakyatnya Yang tidak tahu Sehingga Kemudian Datang perintah Allah Untuk memerintahkan kepada Rasulullah Untuk menyoratkan najasi Salah al-ghaib Menunjukkan bagaimana Rasulullah Menasihati orang Seorang raja Agar tidak malu Orang yang salah Sehingga dia gampang untuk berubah Dikatakan jangan di depan publik Jangan secara terbuka Makan yang sehatilah Namun Apakah ini Salah tidak Kita katakan Namun secara etika Orang secara psikologi Orang bisa menerima Ketika dinasihati secara sendiri-sendiri Allah Alhamdulillah Iya Syukur Atas jawaban Yang Masya Allah Ya teman-teman Kalau seandainya Ya ini Hal yang biasa Sepertinya ya Saya melihat Sindir Saling sindir Menyindir Dan lain sebagainya Namun Kita lihat dulu nih Teman-teman Sindirannya ini Seperti apa Maksudnya Kalau yang disampaikan oleh Ustadz Muslim tadi Bahwasannya apabila ini Dilakukan secara umum Maka ini boleh Teman-teman Secara umum misalnya Ada teman kita Dia Apa ya Tidak bayar-bayar hutang Misalnya ya Kemudian kita sindir Lewat satu-satu story Hadis tentang Kewajiban membayar hutang Nah itu kan umum ya Ya Istilahnya kita itu Menyampaikan bahwasannya Ya Kita gak Orang-orang juga membacanya Oh ternyata ada hadis yang Mewajibkan membayar hutang Kalau tidak Demi Kalau tidak begini Begini-begini ya Gitu kan Itu secara umum Maka ini yang dibolehkan Namun kalau seandainya Menyindir Nah kalau menyindir ini kan Menyindirnya itu Lebih ke khusus Jadi kayak misalnya dia Kok bisa ya Ada yang gini-gini Nah Itu kan berarti Dia memang sudah ada Menjurus ke seseorang Yang mungkin Beberapa teman kita tahu Dan ini sebaiknya Tidak dilakukan demikian Teman-teman Karena Biasanya orang-orang yang Mungkin Pengen kita nasihati Atau kita kasih tahu Itu lebih Kena dia Atau lebih Dalam di hatinya itu Masuk ke hatinya itu Kalau kita sampaikan secara Pribadi Atau secara Apa Japri mungkin Dan lain sebagainya Nah maka ini Tindakan yang lebih baik Namun kalau memang Kita ingin menulis Secara status Atau story Di sosial media Maka secara umum Yang seperti yang disampaikan tadi Ya Semoga Tercerahkan Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Sahabat kuraga muslim Alhamdulillah kita kembali lagi Di program Hal Ustadz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan Jawaban dari Ustadz Muslim Terkait tentang Bagaimana kalau seandainya Kita menulis status Atau story ya Di sosial media Dengan bermaksud Untuk menyendiri seorang Nah Buat teman-teman yang sering melakukannya Atau ingin melakukannya Dan bagaimana hukumnya Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Muslim Dan Jangan khawatir Buat yang ketinggalan Nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi Nah di segmen yang kedua ini Kita akan membahas tentang Apa namanya Surah ya Surah yang dibaca Ketika sholat Nah sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak Kembali untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antum semuanya Miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang kedua ini Kita coba hubung Ustadz Roshid Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Jika ada satu ayat Pada surah yang terlewat Ketika sholat Apakah Tetap sah sholatnya Mohon pancaran ya Ustadz Orang yang melewatkan Satu bacaan Di dalam sholatnya Itu kan berarti ada Tiga orang kan Ada makmum Ada imam Dan ada mumparin Orang yang sholat sendiri Nah satu-satu kita bahas Kalau imam yang terlewatkan Apa yang dilewatkan dia Agak sulit kayaknya Kalau itu dilewatkan Ya Karena memang Akan ada makmum Yang menegur Pasti diingatkan oleh makmum Dan lagian pula Itu biasanya kan Bukan al-patiha Yang ditinggalkan Karena kalau al-patiha Yang ditinggalkan Tentu Walaupun dia satu ayat Gak boleh Harus dilangi lagi Karena itu rukun Dalam sholat Tapi kalau ayat lain Di luar Biasanya kan begitu Jarang orang al-patiha lupa kan Tapi kalau Kalau kodarullah Memang lupa juga Ya harus diulangi Tapi kalau ayat lain Yang terlupakan oleh si imam Biasanya makmum akan Memperbaiki bacaan si imam Kalau memang imam Gak bisa memperbaiki juga Sulit dia Ya udah ruku aja dia Atau mengganti surat yang lain Itu solusinya Bagaimana dengan Orang yang sholat sendiri Kalau orang sholat sendiri Ya Kalau dia lupa Umpamanya Ya Bahwa dia tidak membaca Satu ayat dalam al-patiha Lupa dia Ya gak ada mengapa Orang lupa Gimana hukumnya Nah gitu kan Orang dia sholat sendirian Siapa yang mengingatkan dia Yang gak ada Ya Tapi jangan pura-pura lupa Itu gak bener Tapi memang bener Lupa dia Dan memang ingatnya Mungkin Gak ingat Gak akan ingat gitu kan Orang dia lupa Ya gak ada masalah Sholatnya tidak akan Tidak akan Mempengaruhi Tidak akan batal Dan sholatnya sah Bagaimana dengan makmum Nah makmum Ya kita lihat Ada khilaf di kalangan para ulama Terkait dengan Makmum Apakah dia wajib membaca Ketika sholat-sholat Yang bacaannya keras Apa tidak gitu Kalau kita mengambil pendapat Bahwa bacaannya Mengatakan tidak wajib Bagi makmum Untuk membaca Al-Fatihah Ketika bacaannya jahriyah Maka tidak ada mengapa Orang tinggalkannya semua Pun gak ada masalah Tapi ketika sholat siriyah Bacaannya yang dilirihkan Tidak dikuatkan Maka dilihat Apakah makmum ini memang Sengaja meninggalkannya Apa tidak Kalau memang dia lupa juga Ya terlewatkan Hatta pun Al-Fatihah Gak mengapa Dan itu akan ditanggung oleh Si imam Wallah Iya syakran jazakallah Khairan Ustaz Roshid Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Ya teman-teman tadi ada beberapa catatan ya Ada beberapa catatan Bahwasannya Ini sholatnya ada Apa namanya Ada tiga kondisi ya Yang pertama Apabila Berjamaah Sebagai imam Kemudian berjamaah Sebagai makmum Dan kemudian Munfarid Secara sendiri Sholatnya Nah tadi Jika imam lupa Ya jika imam lupa Maka Dalam ini biasanya Memang ada makmum Yang mengingatkan Bahkan Dari beberapa makmum Itu Biasanya mungkin Ada yang hafalannya Lebih banyak Atau hafalannya kuat Sehingga bisa mengingatkan imam Nah kemudian catatan Yang kedua tadi Jika Makmum juga lupa Tidak ada yang ingat Di antara semua makmum Yang hadir Maka ini boleh Langsung ruku Atau Diganti surahnya Jadi surah yang Lebih ingat Atau lebih kuat Ingatannya Nah kalau seandainya pun Tidak ada yang ingat Maksudnya tidak ada yang Tahu surahnya Dan kemudian Dilanjut Oleh imamnya Dan terlewat satu surah Maka ini Ya mau gimana ya teman-teman Namanya lupa juga ya Ini silahkan tetap Lanjutkan boleh Namanya kita lupa Jadi memang Kalau memang kita lupa Dan tidak ada yang bisa Mengingatkan Atau bagaimana Itu boleh Apa namanya Ini terlewat ya Bukan lupa berhenti Tapi memang terlewat Boleh langsung Tetap dilanjutkan Namun kalau seandainya Di tengah-tengah berhenti Boleh langsung ruku Atau diganti dengan Surah yang lebih Pendek mungkin Atau yang lebih Ingat dalam hafalan kita Ya Mungkin itu ya teman-teman ya Semoga terserahkan Dan semoga menjawab Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Hal Ustadz Ustadz Bolehkah minta cerai Dengan istri Yang seringkali Mengeluh Ustadz Mohon pencerahan Sahabat keluarga muslim Alhamdulillah kita kembali lagi Di program Halo Ustadz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Tadi kita sudah membahas Di dua segmen ya Sebelumnya Ada dua pertanyaan Sudah kita bahas Yang pertama Tentang bagaimana kita Hukumnya menulis status Atau story di sosial media Dengan bermaksud Untuk menyindir seorang Tadi sudah disampaikan Oleh Ustadz muslim Kemudian tadi yang kedua Tadi kita membahas Tentang Surah pendek Atau surah setelah Al-Fatihah Yang kita baca Kita terlupa Untuk membaca Satu ayat Ya Bagaimana Apakah sah Atau tidak Salatnya Dan sudah dijawab Oleh Ustadz Buat teman-teman Yang ketinggalan Jangan khawatir Nanti bisa saksikan Di channel youtube Salam Televisi Nah di segmen yang ketiga ini Kita akan membahas tentang Apa ya teman-teman ya Keluhan ya Keluhan istri Ya Sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak Kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Agar kami bisa terus Beroperasional Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor whatsapp 0852-9667-1046 Apabila antun Semuanya miliki Pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut Pernak agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang ketiga ini Kita coba hubungi Ustadz Zulham Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Bolehkah minta cerai Dengan istri Yang seringkali Mengeluh Ustadz Mohon pencerai Ma'asyurul muslimin Wa muslimat Rahimani Warahmatullahi Suami kepada istri itu Bukanlah meminta Tapi Suami memiliki Hak untuk menceraikan Istrinya Karena Jatah talak Ataupun hak talak itu Cerai Merupakan di tangan Si suami Nah sekarang Masalahnya adalah Suami ini Ya mungkin Tidak merasa sabar Terhadap Istrinya yang suka Mengeluh Bagaimana Keluhannya Kalau keluhannya Sebatas kepada suaminya Maka adalah Si suami ini Bersabar Tapi kalau Keluhannya Sampai keluar Suka mengeluh Kepada tangga Suka mengeluh Kepada Mertua Ataupun orang tuanya Dan semisalnya Ya Maka ini Ada masalah Pada istri tersebut Yang suka mengeluh Ya masalah dia Rumah tangganya Kepada orang lain Kalau kita lihat Ya bagaimana Dahulu sejarah Ketika Nabi Ibrahim Datang ke rumah Anaknya Ismail Ketika dia datang Ya dia tanya Mana Nabi Mana Ismail Dia bilang Sedang berburu Ya Kemudian bagaimana Kehidupanmu Kemudian si wanita ini Mengeluh Ya Kami begini Dan begitu Kemudian Nabi Ibrahim Berpesan Kalau Nabi Ismail Nanti pulang Sampaikan kepada dia Ya rubah Palang pintumu Rubah palang pintumu Maka ketika Ketika Nabi Ismail pulang Si istrinya Menyampaikan tentang Ya Apa yang terjadi Antara dia dan laki-laki Yang datang ke rumah tersebut Maka Nabi Ismail Mengatakan itulah Ayahku Beliau adalah ayahku Dan beliau menyuruhku Untuk mentala'mu Kenapa Engkau adalah istri Yang suka mengeluh Ya Seharusnya engkau Berusaha untuk Menyembunyikan Masalah-masalah Rumah tangga kita Kekurangan kita Dari orang yang mungkin Gak anda kenal Gak kamu kenal Tapi kenapa Diungkapkan kepada orang lain Maka disini Ya dapat kita ambil kesimpulan Kalau memang ini Si istri Suka mengeluh Kepada orang lain Membongkar aib suaminya Atau kekurangan suaminya Maka si suami punya hak Ingin Mempertahankan Atau menceraikan Tapi langkah baiknya Sebelumnya Dia menasihati terlebih dahulu Istrinya Kalau istri gak bisa Dinasihati Malah membangkang Malah marah-marah Ya durhaka Kepada suaminya Maka si suami Punya hak untuk Menceraikan Istrinya tersebut Dan semoga Allah Memberikan ganti Dengan istri yang lebih baik Ya Tapi kalau seandainya Keluhan si istri tadi Hanya kepada dia Ya mungkin suami Kurang Niat dalam belajar Niat dalam Menkerja Mencari nafkah Maka Masalah ada pada suami Kenapa dia Malas-malasan bekerja Tak mencari nafkah Ya berarti suami Istri itu bukanlah Dia mengeluh Tapi apa dia Menuntut kepada suaminya Untuk menunaikan Kewajiban dia Sebagai seorang Kepala rumah tangga Memberikan nafkah Tapi kalau seandainya Sesuami sudah Berusaha bekerja Dengan Isi maksimal mungkin Tapi rezekinya memang Segitulah yang dia cukupkan Istri banyak mengeluh Marah-marah Berarti masalah ada Pada istrinya Ya hendaklah Sebagai seorang muslimah Bersabar Terhadap Kepakiran suaminya Dan tetap setia Kepada suaminya Dan jangan suka Menjadi wanita Atau istri Yang suka mengumbar Aib Atau kekurangan Suaminya Kepada orang lain Apalagi kalau Seandainya disebar Ke media sosial Curhat kepada laki-laki lain Ataupun semisal Jangan Ya Adalah wanita yang soleha Karena tujuan anda Menikah kepada suami anda Adalah Agar bisa Mendapatkan Surga Allah Subhanahu wa ta'ala Apalagi Nabi menyebutkan Ada empat perkara Yang apabila Seorang wanita muslimah Mengamalkannya Dia bisa masuk ke dalam Surga Allah Subhanahu wa ta'ala Dari pintu manasa Yang dia kehendaki Yaitu menjaga Surat imam waktunya Puasa ramadhan Mentaati suaminya Dan tidak berbuat zina Ini diantara amalan Yang insya Allah Kalau dia lakukan Dia mampu Dia bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala Dari pintu manasa Yang dia kehendaki Wallahu ta'ala Iya Ya teman-teman Ini sepertinya Menjadi Masalah yang Lumayan kompleks Ya teman-teman Karena Terkadang Seorang perempuan Atau seorang istri Ketika mengeluh Kadang suka lupa dirim Misalnya Nah Catatannya adalah Ketika Keluhannya hanya kepada kita Suami Maka Kita disini Diperkenankan Untuk bersabar Bersabar Karena Itu bagus Sebenarnya Bagusnya kenapa? Karena dia hanya mengeluh pada kita Ya memang Keluhannya Mau diberikan kepada siapa lagi Kalau tidak pada suaminya Kan seperti itu ya Nah ini Dalam hal ini Maka seorang suami harus bersabar Kondisi yang kedua Jika keluhannya ini Sampai keluar Dari rumah tangganya Maka ini yang harus Kita telusuri teman-teman Harus kita berikan nasihat Kalau masih bisa Karena gini Jangan sampai Permasalahan rumah tangga kita itu Itu sampai ke Telinga Orang lain Seperti yang disampaikan oleh Satu-satunya tadi Bagaimana Cerita dari Anaknya Nabi Ibrahim Yang Yang menyampaikan Untuk mengganti Gagang pintu Rumahnya Dalam hal ini Apa nih Menceraikan istrinya Dalam kalimat-kalimat yang Sederhana seperti itu Karena Istrinya pada saat itu Menyampaikan Kekurangan Atau serba kekurangan Dalam rumah tangga Anaknya Nabi Ibrahim Nah ini yang menjadi Apa ya teman-teman ya Catatan bahwasannya Di zaman Nabi juga Sudah pernah ada Keluhan-keluhan Seorang istri Seperti itu Dan ini Juga tidak boleh sampai Bahkan ke orang tua ya Ke orang tua Ataupun mertua kita Kalau memang masih bisa Kita selesaikan Secara kekeluargaan Dengan suami kita Ya Dengan Keluarga kecil kita Kita selesaikan Kita diskusikan Dan memang Apalagi nih sekarang nih ya Social media Zaman yang paling Sangat mudah sekali Menulis story Tampayakan semuanya ada Viral Ya Ini bahkan menjadi Lebih parah nantinya Maka sebagai seorang istri Ya Boleh mengeluh Ya Namun tetap pada Batas-batas Yang sudah disepakati Kepada suami Silahkan mengeluh Pada suami Tumpangkan semuanya Pada suami Kalau memang suami tidak Menemukan solusi Keluh kesangan pada Allah Ya Keluh kesangan pada Allah Subhanallah Maka insya Allah Kita akan menemukan jawaban Dari kekuatan-keluhan kita Dan dalam hal ini Suami tetap bersabar Kalau seandainya Dibilang tadi Boleh Bolehkah kita Ceraikan istri kita Dalam hal ini Kalau seandainya Keluhannya Sudah Melebar kemana-mana Dan sampai Bikin kita Malu misalnya Maka dalam ini Dibilang boleh Ya boleh teman-teman Namun kalau seandainya Masih Bisa kita nasihati Kita pertahankan Rumah tangga kita Agar istri kita berubah Maka lebih baik kita Untuk pertahan Ya Semoga tercerahkan Ya sahabat kurang muslim Tidak terasa Kita sudah di penghujung Episode 103 Namun sebelum saya Akhiri episode kali ini Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengoman Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Hal Ustadz Dengan cara chatkan Morat 0852-9667-1046 Wabila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penang agama Silahkan tanya Tanyakan langsung Akhirnya Saya Ruchi Ardi Bersama seluruh kerabat kerja Yang bertugas Mamit undur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata Kita akhiri dengan doa Kafratul Majlis Subhanakallahumma Bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!